Intro Kemarin itu semuanya sudah berkas, semua sudah diserahkan oleh pengacara saya Mama Soraya, aku manggilnya ya, Sarjana Hukum Jadi semuanya sudah diserahkan ke beliau, jadi ya kurang lebihnya gugatannya apa ya sudah terperang Intro Aduh Komen lah Semua yang diberikan Allah itu adalah hadiah, gak ada ibaratnya ujian Saya bilang berat, Allah berikan itu sesuai dengan kemampuan Jadi Allah memberikan ujian sesuai dengan takaran Gak mungkin lah kiwil diberikan ujian berat, kalau kiwil gak bisa Semuanya bisa Sekarang ini gak ada penyesalan Itu sudah semuanya sudah terjadi Sekarang perbuat kebaikan saja Kalau memang ini yang terbaik buat Maggie, lakukan Terbaik buat Rahimah, lakukan Terbaik buat anak, lakukan Terbaik buat anak, lakukan Terbaik buat anak, lakukan Kita menemui kewajiban saja Kalau pun nanti ada apa ini Sampai sekarang juga belum ada panggilan Belum ada surat-surat panggilan Saya nikah itu gak pakai lawyer Nikah gak pakai lawyer, masa? Kemungkinan mediasi sekitar 10 hari lagi Atau mungkin 2 minggu ya Saya juga tidak mencari seorang suami yang sempurna ya Tapi pada dasarnya ya Ada hal-hal yang tidak bisa dipenuhi oleh mas Kiwi Yang saya gak perlu jabarkan dia juga udah tahu Dan mungkin sebagian Sebagian juga pengacara sudah menjelaskan Apa-apa saja poin-poinnya Jadi ya udah cukup itu Dan tidak bisa diperbaiki Mas Kiwi sudah bilang saya gak bisa Kalau untuk komunikasi saya gak bisa Iya bener aku minta hak asuh anak Kan yang malas Kiwi udah ada istri yang lain Jadi langkah lebih baik kalau hak asuh anak Kali saya gitu Biar aku yang mengurus Dan anak-anak gak ada bekas Kalau istri ada bekas Tapi kalau anak-anak itu adalah buah hati, buah cinta kita Kita pernah ngerasain bahagia bersama Jadi saya minta tanggung jawabnya aja untuk anak-anak Kalau laki-laki yang gentleman Tetap harus bertanggung jawab loh sama ibunya anak-anak Banyak orang-orang yang udah berpisah Tapi laki-laki tersebut masih menafkahi Mantan istrinya masih menafkahi anak-anaknya dengan baik Itu laki-laki itu tidak akan miskin Waduh kalau urusan hak asuh anak Jangankan hak asuh anak Semua diambil sama Allah Ambil gak masalah Mau anak, mau harta, mau siapa Semuanya gak ada yang ini Gak ada Kiwi tidak punya apa-apa Semua yang di Maggie adalah milik Maggie Termaksud anak Terima kasih telah menonton! Kami mengundang dengan hormat Ibu Asmi dan Bapak Sosi Untuk hadir ke kantor kami di Jatiwarna nomor 54 Tetapi sampai dengan saat ini Tidak ada yang konfirmasi ataupun hadir Dari undangan kami tersebut Belum direspon Tidak ada komunikasi juga ke pihak kami Ini hal ini sama dengan somasi yang kami kirimkan sebelumnya Seperti itu Bahkan untuk Pak Sosi itu Undangan itu beliau langsung yang menerimanya Terima kasih telah menonton! Dengan ini Saya, Bu Dewi dengan suaminya Akan mengambil langkah hukum yang lebih tegas Dan kami untuk saat ini Menyatakan ini tidak main-main Jadi kita akan melakukan hal ini Ke Polda Metro Jaya Seperti itu Kalau tidak ada halangan Kemungkinan antara hari Selasa Kalau tidak hari Rabu Kita akan Kita akan buka LP di Polda Metro Jaya Tidak ada urusannya Ya Bapak enggak ada urusan sama yang itu Nah Bapak enggak ada urusannya kan Pihak kedua Ya itu saja Tiba hanya satu saja Satu Tiba tanah seluas 100 meter lebih lah Sewaktu sama tim kami yang sebelumnya Ya Bapak Sosi itu open Open Seperti itu Tapi karena Mereka tahu Salah satu tim kita ini adalah Orang tua dari Vicky Prastio Akhirnya Masuklah urusan Pribadi Tanya aja sama pihak kedua Itu kan urusan pihak kedua Sama pihak pertama Bukan urusan saya Resmi Karena punya surat sih Surat Statikat semua Sudah ada nama statikat semua Memang betul Belum saya balik Belum dibalik Tapi sudah masuk ke desa Suatu kebahagiaan juga lah buat aku Aku juga enggak nyangka Tiba-tiba di Whatsapp Awalnya menjedarkan Kayak Tapi mau enggak jadi pagar ayu Tapi Dia dua kali sih minta Tapi kan aku waktu itu lagi syuting sinetron Aku bilang Aku enggak bisa Gue enggak bisa janjiin enggak Karena aku lagi sinetron Aku bilang itu Ya gitu lah Ya kok gitu sih Gimana dong Aku bisa kabarin nanti Kalau aku setelah izin Aku bilang itu Terus ya aku setelah lagi selfie Gimana bisa enggak Jadi pagar ayu Akhirnya pas dapat izin dari kantor Ya udah aku bisa Pagar ayu Kebaya sih Kebaya Aku Virus Aku Virus Diren Sungkar Vega Darwanti Tia Ristia Sama Vanigasan Kalau yang aku tahu sih Kalau untuk pegerayu Makanya udah Baju udah oke Cuma tinggal sepatu Enggak tahu kapan Ini lagi apa Fitting lagi Gitu kan Nyobain lagi sepatu Waktu check up pertama Sebulan Eh dua minggu Ini besok 025 Tepas sebulan Jadi sekalian Nanti hasil Apa namanya USG jantungnya Gimana Syukur-syukur Kalau udah gak ada cairannya Ya berarti Insya Allah Ya udah Diatur saya sembuh Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi-cumi Ditekan ya tombol lonceng merahnya